Abah Diki di layar kaca warawiri Ceritanya emang Abah juga gak sengaja Oh iya jadi sejarah juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oh mereka yang jawab ya Maaf maaf yaudah Tunggu lagi di Gusti Ramdan Channel Wah ini sih suhu master guru Sekaligus senior dan juga ya banyak lah belajar sama beliau itu Saya akui saya memang sudah dari kecil Saya suhu suka hui Makanya saya terkenal disebut Masuk pernah bikin kelompok Namanya kelompok masuk angin Karena kalau banyak makan hui kan hitut lah Jadi banyak tentut Abah Diki Chandra Abah sehiwat ya Abah sehai Sehai Oh hai Sudah susah kalau sama anak muda malah Aduh Iya gitu Abah Jadi kali ini kehormatan buat saya sendiri untuk bisa duduk disini bareng Abah Diki Dan saya juga akan mengambil kehormatannya Ya karena pertama kali dilahirin Wah yang lain makhluk saya mah gitu langsung Jadi dia terakhir sebagai seorang komedian Ternyata bukan sebagai seorang coverboy Abah boleh gak nih di channel Husni ini Abah sedikit dikorek-korek Tapi bukan korek api Abah Tapi sedikit diskusi santai Ya sharing santai sama Husni boleh gak Abah Ya saya tahu Husni mungkin sangat mengemari Aji Roma Irama Ada kata santai Boleh korek aja Sok Apa saya perlu posisinya berubah untuk dikorek Oh enggak Jadi memang Dorang yuk main korek-korek Astagadu Iya makanya Waduh Ayo ekstras di wahet Ayo OSE di luar Maafkan pemirsa Nah jadi gini Dari kecil Memang saya jarang nonton TV Tapi begitu Kenal dunia per televisian Atau dunia film Itu saya sering nonton Abah Diki di layar kaca Warawiri Ternyata memang multi talenta Dulu Wah pengen banget ketemu sama beliau Dan ternyata sekarang bisa main bareng juga sama beliau Alhamdulillah Denam ayah scene ending Denam Waduh Terjadi Terjadi Sumpah Jadi hari malam ini Terjadi Oh nges Dibangunkan Break dina Oh ya Allah Assalamualaikum Saya ikut berbahagia Tidur diet Di tenda Baru tau sih yang gak jadi Gak jadi Kan ditungguin Oke nih bah Nah Jadi lanjut lagi nih Lanjut Abah ini ternyata mulai talenta Dari Kalau gak salah ya Kalau gak salah nih Dari seorang model Terus penyanyi Pemain film juga Penulis juga Sutradara juga Produser juga Wah Pokoknya lengkap Kayak di Abah Pokoknya maaf gitu Jadi bah Mesti pengen nanya gini bah Dari kapan atau sejak kapan Abah mulai menekuni bidang entertain bah Sebelumnya biar tidak sesat Jadi multi talenta itu bisa jadi bagus Bisa jadi buruk Oh gitu Karena yang paling utama itu adalah fokus Oke Banyak sekarang Sef-sef yang bagus karena dia fokus Menjadi sef Banyak aktor yang bagus karena dia fokus Menjadi aktor film yang bagus Ada yang fokus jadi penyanyi Ada yang fokus jadi pejabat Ada yang macam-macam Oh iya jadi pejabat juga Sayangat termasuk orang yang gak fokus Karena hampir semua Bidang Bidang Tidak menjadi Tidak berarti baik Tapi bukan berarti tidak disyukuri ya Artinya Contoh buat yang lain Lebih Lebih fokus Supaya fokus Lebih profesional Ya Sebaiknya memang dipegang Mana yang paling kamu cinta itu Yang dijalani Hmm Itu seharusnya Itu Produr supaya tidak menyesatkan Bahwa Supaya tidak menyesatkan Wah pengen seperti Kang Diki Belum tentu lebih baik kok gitu kan Oke Yang lebih baik itu adalah fokus Nah Ya saya akui saya memang pernah Tapi memang Kalau saya sendiri memang Karena kondisi ekonomi Dan segala macam Saya waktu itu memang Tidak ada konsep yang penting Saya bekerja Menghasilkan uang Membantu orang tua Karena memang Almarhum bapak saya udah meninggal Jadi saya jadi bapak Buat adik-adik Hmm Jadi tulang punggung ya Pak Membantu Tulang punggung itu yang mana Ini Pak Oh iya Hei Oh iya Backbone Kan Ella gunanya Backbone Sempurna Kayak lain Itu bedadinya Kayak cuma Andra and the backbone Yang nyanyinya komeng Aduh bukan Ya Awalnya itu Jadi sebetulnya Di dunia model juga Saya malah gak terlalu Bahkan bisa dibilang benci Dulu Nah ngomong gitu Laki gitu Tapi itu awal Batu Loncatan malah model ya Pak Malah teman-teman Waktu itu saya lagi butuh Uang makan buat kuliah Gak punya duit Terus teman-teman bilang Tuh ada lomba Yang bong Yeh lumayan duit nak Waktu itu berapa ya Kalau kalah aja Kalau juara tiga aja Bisa dapet 500 ribu Mikir yaudahlah Intinya butuh duit Zaman dulu 500 ribu kan Gede Di Bandung Akhirnya udah Saya coba lomba Eh ternyata Dengan kondisi yang memang Kacau gitu kan Saya gak punya baju Udah saya di kampung kan Jadi saya dipinyemin Sama Sandi Nama teman saya Sandi itu kurus Lebih kurus dari saya Waktu itu saya kurus juga Sehingga pada saat Ikut lomba Sempet putus Tali iu Oh kan jing Karena ke kecilan Itu ada tiga tahapan Akhirnya tahapan duanya Alhamdulillah ada sponsor Desainer Semua finalis dapet Semua sponsor dateng Kecuali sponsor saya telat Kasaryan Aduh bahaya Tapi masih lolos juga Pas finalnya Pas finalnya Saya grogi Saya buang air Alias BAB Udah kalau buang air Saya suka dibuka semuanya Simpen aja Pas dipanggil Nomor 14 Nomor 14 Wah urangin Ambil dong Sana jero tinggalin Tapi luar dugaan Ternyata saya malah jadi juara satu Jero favorit sama juara umum Alhamdulillah Diborong semuanya Walaupun memang Sana dalam ketinggalan Unik lah gitu Setelah itu Barulah teman-teman Itu di Jakarta Pak? Di Bandung Oh di Bandung Saya ditasikan Sebetulnya Lahir di Tasik Besar di Tasik Tempat belajar teater di Garut Lalu dikirim Lalu pergi ke Bandung Untuk kuliah Setelah itu Ternyata bea kuliah Tidak cukup Akhirnya saya kerja Jadi pelayan Wendy's Burger Terus Ngamain juga Di Jalan Merdeka Jadi Calo Angkot Di bawah batu Terus Jadi penagih hutang Di daerah Raja Mantri Dep kolektor Pak? Dep kolektor Ya apa ajalah Dijalanin Walaupun pernah ada Satu kejadian Ketika saya nagih Ini kisah nyata Saya gedor pintu Dulu saya kan Gondrong Degedog Mau nagih Pas dilihat dari kaca Orangnya datang Gede Gede banget Ini kisah nyata Allah nih Pas dibuka Apa Badi milah Gede gitu Itu kejadian Ini asli Kejadian nyata Asli Aduh itu saya langsung Antara maju dan munur Antara maju dan munur Munur takut kena Lagi Jadi rada Ya waktu itu Rada error Tapi ya Keliatnya dia suka Sampai hidungnya itu Yang tadinya begini Jadi dimancungin Tapi hutang Jalan Jadi jalan Gitu kan Tapi akhirnya berhasil Lagi hutangnya Gak Tata Tapi dicicil Bukan dia yang hutang Yang hutang itu kakaknya Dan kakaknya Sampai lunas hutang Itu gak ketemu Gak pernah ketemu Nah itu Jadi pengalaman saya begitu Sampai akhirnya Dibantuin Teman-teman Apa namanya Daftarin saya ke Mode Saya Jadi Coverboy Coverboy Tahun berapa itu bah? Tahun 90-an Wah Coverboy 90-an Emang gantengnya Masih kelihatan ya Cuman karena minderan Kan saya kan Mau jalan kemana-mana Naik bus Takut nyasar Segala macam Akhirnya Saya gak banyak Ikut Terus gitu Dulus Dulu Dalam tanda kutip Suka ada Yang nakal-nakal kan Ada Yang Something lah Something lah ya Gaman dulu ya Mungkin sekarang lebih Banyak Eh lebih banyak Lebih sedikit Mudah-mudahan Akhirnya saya Op Gak ikutan Karena yang lain Karena takut ya Bapak Jadi ada teman-teman Teman-teman yang diajak luar negeri Kemana-kemana Saya gak pernah ikut Saya bingung Akhirnya saya jadi pengamen Pengamen di Tanahabang Di biskota Tiba-tiba ketemu sama wartawan Namanya Mas Digor Dari majalah Dari majalah dimunculin Apa Model 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 mentok Ngamen lah Begitu jadi pengamen Meskipun sama macam Udah muncul disitu Habis itu Saya coba bikin lagu Saya lari ke musika studio Saya kirimin lagu Saya modal 10 ribu aja 10 ribu Beli 10 ribu itu beli kaset Kaset butuh kosong Berapa perak Masih pita ya Masih pita Masih perak Ada gitar saya Saya nyanyi Naik angkot Makan mie Itu 10 ribu pulang pergi Eh ternyata lolos Alhamdulillah Saya nyanyi Di musika studio Album saya Boleh gak Dan beberapa lagu Ciptaan saya Dari situ baru muncul lah Tawaran Sinetron Pertama si cemplon Sama almarhum Waktu itu almarhum Ustaz Jeffrey yang main Tapi almarhum Ada kegiatan yang lain Akhirnya saya ganti Sama Chris Dayanto Dulu masih Chris Dayanto Sekarang udah Chris Dayanti Dulu masih ama Anang Dulu masih ama Anang Orang Jawa gitu Karena orang Jawa kan Kalau orang Garut kan Chris Dayanta Kalau orang Medan Chris Dayanto Chris Dayanti Ya Dari situ lah Udah Masuk saya di Indusiar Saya di Jadiin artis In house In house Jadi saya bisa ngalami Belajar jadi presenter 100 sekian episode Di acara klip Di ekspresi Jadi tempat belajar Sinetron juga Jadi semuanya Dibayarnya per bulan Gak per episode Jadi Alhamdulillah Tapi buat saya Hari jubulanan Itu kurang-kurangnya Kesininya udah Tiba-tiba Di jaka sembung Kebetulan Dulu waktu di Tasik Saya sempat Jadi guru silat Jadi yaudah Di jaka sembung Cuman memang beda ya Kalau di silat Bener sama Silat Akting ya Akting Jadi saya harus belajar lagi Pukulan tidak boleh lepas Harus nahan Terus segala macem Aduh ribet juga Pelajar di periuk Jalanin Ceritanya emang abah juga gak sengaja Pengen jadi ini Pengen jadi itu Ternyata Mengalir aja Mengalir aja Mengalir dengan sendirinya Terus bah Kan abah juga Pernah didaulat sebagai Seorang kepala daerah ya Oh itu juga sama Saya gak suka Jadi teman-teman Dulu kan Di rumah saya ada Sekolah gratis lah Saya membuka sekolah Sekolah gratis Acting Itu pun bukan dibikin Tapi karena tiba-tiba Datang Sule Datang Rina Nose Aduh itu naon gitu kan Pengen belajar Pengen belajar Yaudah Akhirnya udah Bikin komunitas Saya beli rumah Di depan rumah saya Satu untuk kumpul-kumpul Dikamacem Udah Jadilah mereka pelawak-pelawak Nah pada saat itu Mereka pengen terjun Ke dunia politik Kampanye Saya bilang jangan Ngapain lah Malah ribet nantinya Gitu lah Blah-blah Jadi saya gak terlalu suka Dengan dunia politik Kenapa saya akhirnya jalan Sebetulnya ditawarin Dari beberapa daerah Dari Ciamis Dari Bogor Dari Cirebon Waktu itu ada yang telepon Saya gak tertarik Dari Garut pun telepon Saya gak tertarik Dua kali gak tertarik Tiga kali gak tertarik Yang keempatnya dia datang Ke rumah Ustadz Dan saya tertariknya Karena dia seorang Ustadz Bukan orang kaya Mobilnya juga Mobil yang tidak terlalu mewah Cuman mobil Mobil BMW tua Yang mungkin di bawah 50 juta harganya Nawa itunya Ingin mencoba Membuat sebuah perubahan Kalau Nawa itunya begitu Saya pikir oke lah Oh jadi awal Abah Pengen terjun ke dunia politik Karena ada seorang Ustadz Datang ke rumah Abah Meminta Abah Untuk pulang Istilahnya Turun gunung ya Abah Untuk membangun Sebuah perubahan Mungkin gitu Dan itu yang bikin saya tertarik Kedua tertarik Karena memang tanpa partai Tanpa partai Independen Independen itu pengertiannya Memang tanpa partai Sama sekali Ada yang orang tanpa partai Tapi didukung partai Ini memang tidak didukung oleh partai Sama sekali Di Indonesia Mungkin bisa Bisa dikatakan Bahwa Garut satu-satunya Pionir Kalau yang di Aceh kan Memang ada Semacam itu Daerah khusus Kalau di Kalimantan Ada satu Karena memang Dia didukung oleh Beberapa partai Yang pernah dia Kepalai Gitu Dia orang partai Terus Dia coba dari independen Tapi jaringan-jaringan partai Nah kalau kita bertemu nih Anak-anak muda Nggak bikin kaos Nggak bikin sepanduk Ya Kita lebih banyak kerja Dibandingkan kampanye War-war Dan kita nggak pernah mengatakan Eh pilih saya Pilih saya Kenapa Nggak Karena Guru saya Bilang bahwa Kurang lebih ya Ada hadis syahir Dari Rewat Buhari Muslim Bahwa Barang siapa yang mengejar jabatan Pasti akan bertemu dengan penyesalan Di akhirat nanti Jadi kita Saya nggak pernah Eh pilih saya Eh coba saya Nggak pernah Jadi saya lebih banyak datang Beri selatuh rahim Mencoba mendengarkan Apa yang Mereka sampaikan Ya kurang lebih Kayak begitulah Jadi nggak Nggak pernah ini Jadi ketika Oh Kang Diki Nggak pernah minta dipilih Soap Jadi saya disini Kedatangan saya Hanya menuntaskan Kewajiban Bahwa saya harus datang Di selatuh rahim Menyampaikan Memaparkan apa yang saya tahu Apa yang saya mungkin bisa Dan apa plan saya Untuk wilayah Soap Pemilihan Itu diserahkan kepada yang lain Saya tidak akan memasak Tidak akan meminta Silahkan aja Itu kurang lebih Mencoba memberikan Pembelajaran politik Karena kita mayoritas Islam Yuk kita coba belajar Kayak gitu lah Kurang lebihnya Jadi nggak Nggak terlalu terbayang Bakal menang Sebetulnya Abah tuh percaya Bahwa segala sesuatu tuh Kalau memang kun Ya jadi ya gitu ya Ya Gitu ya Yang paling banyak Ada pelajaran yang Saya katakan bahwa Saya ketemu sama Istri itu di Sampai jumpa